Menyelam di kedalaman 32,5 meter bersama tim penyelam marinir dari unsur Taifib dan Denjaka, dua jurnalis Netsatria Purnatama dan Albert Sumilat berhasil menemukan titik lokasi catunya pesawat Lion Air PKL QP di dasar laut. Di titik ini tim menemukan beberapa puing pesawat, seperti saya pesawat, mesin dan beberapa kartu identitas milik penumpang. Puing-puing pesawat di bawah perairan Karawang ini ditemukan perabu pukul 5 lewat 10 sore waktu Indonesia Barat pada penyelaman ke-6. Pendokumentasi yang lengkap pun masih dilakukan tim marinir hingga penyelaman ke-7 pada pukul 5 lewat 44 menit. Yang ditemukan itu berupa puing-puing seperti serpian ekor, kemudian serpian barang pesawat. Rata-rata puing-puingnya itu berkumpul di tempat yang kami temukan tadi. Banyak juga seperti identitas yang ada paspor, ada berupa duit, terus berupa ATM seperti ini yang ada di bawah. Selain itu tim gabungan juga berusaha mencari black box di dasar laut. Para penyelam berusaha menyisir puing-puing dan memfokuskan pencarian ketika ditemukan puing besar yang diduga mesin pesawat. Namun hingga Kamis pencarian black box masih belum menunjukkan hasil. Hal ini karena terbatasnya jarak pandang, akibat tebalnya sendimen lumpur di dasar Tanjung Karawang yang akan membuat keruh air jika terkena fin penyelam. Tim Liputan melaporkan untuk NET.